Setiap kali kita buka media sosial, kita dibombardir dengan kata-kata motivasi Jadilah versi terbaik dirimu Tapi apakah itu nyata atau hanya omong kosong belaka? Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang kepercayaan umum mengenai perbaikan diri Apakah kita benar-benar bisa menjadi versi terbaik diri Atau ini hanya ilusi yang dijual kepada kita? Mari kita telusuri melalui tujuh poin utama Mari kita bongkar apa sebenarnya yang dimaksud dengan versi terbaik diri ini Dan apakah itu hanya mitos atau kenyataan yang bisa kita capai? Apakah ini hanya kata-kata manis atau ada sesuatu yang lebih dalam dibaliknya? Apa arti sebenarnya dari versi terbaik dirimu? Apakah memiliki definisi universal atau berbeda untuk setiap orang? Istilah ini sering digunakan Tetapi jarang dijelaskan dengan jelas Membuat kita bingung tentang apa yang sebenarnya kita pejar Apakah kita benar-benar jadi versi terbaik? Hanya dengan upload selfie dengan filter aneh? Kalau begitu, aplikasi edit foto adalah jalan pintas menuju kesuksesan Membandingkan kehidupan Instagram yang dikulasi dengan perjuangan nyata dalam kehidupan sehari-hari Di Instagram semua terlihat sempurna Tetapi di balik layar kita semua tahu perjuangan yang sebenarnya Bagaimana media sosial menggambarkan versi terbaik yang ideal? Semua orang tampak bahagia dan sukses Tetapi kenyataannya adalah kehidupan nyata penuh dengan tantangan dan ketidaksempurnaan Menyesuaikan konsep versi terbaik dengan keperibadian dan tujuan pribadi kita Apa yang terbaik untuk satu orang mungkin tidak relevan untuk orang lain Jadi, bagaimana kita menentukan versi terbaik dari kita sendiri? Bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi kita tentang perbaikan diri Dan membuat kita terjebak dalam perangkap perbandingan? Media sosial bisa menjadi sumber motivasi Tetapi juga bisa membuat kita merasa tidak pernah cukup baik Kalau hidup orang lain kelihatan sempurna di Instagram Apakah itu artinya kita gagal dalam hidup? Mungkin kita butuh filter yang lebih bagus, bukan? Tekanan untuk terus-menerus memperbaiki diri berdasarkan tampilan kehidupan orang lain Kita merasa harus mengikuti trend baru, diet terbaru, atau gaya hidup terbaru yang dipromosikan oleh influencer Dampak negatif dari terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain di media sosial Kita lupa bahwa apa yang kita lihat hanyalah cuplikan terbaik dari hidup mereka Bukan kenyataan penuh Bagaimana perbandingan ini mempengaruhi kesehatan mental kita dan menyebabkan kecemasan? Perasaan tidak pernah cukup baik bisa membuat kita stres, cemas, dan depresi Poin 3. Industri Perbaikan Diri Industri buku self-help, seminar, dan kursus yang berkembang pesat Dan apakah kita dieksploitasi atau benar-benar dibantu? Bisnis ini semakin besar, tapi apakah kita benar-benar mendapatkan manfaatnya? Atau hanya membuang uang? Mungkin kita beli buku self-help hanya untuk merasa diri kita tidak sepenuhnya gagal Kadang-kadang rasanya seperti kita butuh self-help untuk mengatasi kecanduan membeli self-help Siklus membeli produk self-help tetapi tidak melihat perubahan nyata Kita terus membeli buku, mengikuti seminar, tapi hidup kita masih sama saja kan? Bagaimana industri ini mungkin lebih tertarik pada keuntungan daripada membantu? Banyak yang menjual mimpi tapi tidak memberikan solusi nyata Evaluasi apakah produk self-help benar-benar efektif atau hanya ilusi? Apakah benar-benar ada yang berubah setelah kita mengikuti kursus motivasi? Atau hanya euforia sesaat? Poin 4. Harapan yang realistis Menetapkan tujuan yang dapat dicapai dan realistis versus cita-cita tinggi yang sering dipromosikan dalam budaya perbaikan diri Seringkali kita didorong untuk bermimpi setinggi langit tanpa memikirkan langkah-langkah kecil yang harus kita ambil Kalau semua orang jadi versi terbaik mereka, dunia pasti penuh dengan manusia super bukan? Tapi kenyataannya, kita masih berkutat dengan masalah sehari-hari yang sama Cerita pribadi tentang perbaikan kecil yang dapat dicapai dibandingkan dengan transformasi yang tidak realistis Misalnya, mulai dari bangun pagi lebih awal, bukan langsung berusaha jadi CEO dalam semangat Bagaimana bisa menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai? Fokus pada langkah kecil yang bisa diukur dan diraih Pentingnya perbaikan bertahap daripada perubahan drastis yang tidak realistis Perubahan kecil yang konsisten Bisa membawa hasil yang lebih nyata daripada usaha besar yang cepat hilang semangatnya Poin lima, dampak kesehatan mental Dampak psikologis dari terus menerus berusaha mencapai cita-cita yang tidak dapat dicapai Tekanan untuk selalu jadi lebih baik bisa membuat kita lupa untuk menghargai diri sendiri Mengapa kita harus stres mengajar sesuatu yang mungkin tidak pernah ada? Mungkin kita harus menerima bahwa kita hanya manusia biasa Kaitan antara ekspektasi tinggi dan masalah kesehatan mental Banyak yang merasa depresi dan cemas karena standar yang mereka tetapkan terlalu tinggi Bagaimana ekspektasi yang tidak realistis dapat menyebabkan kecemasan dan stres? Kita perlu belajar menyeimbangkan antara aspirasi dan kenyataan Dampak kelelahan akibat terus menerus berusaha memperbaiki diri tanpa hasil yang memadai Kelelahan ini bisa membuat kita merasa putus asa dan akhirnya berhenti mencoba Poin 6. Keaslian VS Perbaikan Menyeimbangkan menjadi diri sendiri dengan keinginan untuk memperbaiki diri Mengidentifikasi pertumbuhan sejati VS perubahan yang dipaksakan Kita perlu memahami bahwa perbaikan diri harus berakar dari keaslian kita Bukan dari tekanan eksternal Apa gunanya jadi versi terbaik kalau kita harus menjadi orang lain? Mungkin kita harus bertanya siapa sebenarnya yang kita coba tipu Cerita individu yang menemukan pertumbuhan sejati dengan menerima kekurangan mereka Kadang menerima kelemahan justru menjadi kunci untuk pertumbuhan yang lebih baik Pentingnya menjadi diri sendiri dan menerima kelemahan Keaslian membuat kita lebih jujur dengan diri sendiri dan orang lain Bagaimana pertumbuhan sejati datang dari penerimaan dan bukan dari tekanan eksternal Pertumbuhan sejati terjadi ketika kita belajar dari pengalaman, bukan dari paksaan Poin 7 Langkah-langkah praktis untuk perbaikan diri Langkah-langkah realistis dan dapat diterapkan untuk perbaikan diri yang sejati Mengutamakan kebiasaan harian dan konsistensi Tidak perlu perubahan besar, cukup langkah kecil yang dilakukan secara konsisten Mungkin rahasia jadi versi terbaik adalah berhenti mencari rahasia dan mulai bertindak Kita terlalu sibuk mencari cara instan dan lupa untuk mulai melangkah Praktik sehari-hari sederhana yang menghasilkan perbaikan yang nyata dari waktu ke waktu Misalnya, membaca 10 halaman buku setiap hari Atau berolahraga ringan secara rutin Membentuk kebiasaan harian yang kecil tetapi berdampak besar Kebiasaan kecil seperti minum air yang cukup Atau tidur tepat waktu Bisa membuat perubahan besar Pentingnya konsistensi dalam usaha perbaikan diri Konsistensi adalah kunci dari setiap perubahan yang berhasil Tanpa konsistensi, usaha kita hanya akan berakhir sia-sia Recap poin-poin utama yang dibahas Menjadi versi terbaik diri kita adalah perjalanan yang kompleks Melibatkan keseimbangan antara harapan realistis, keaslian, dan langkah-langkah praktis Apakah kamu setuju atau tidak setuju dengan konsep versi terbaik diri? Bagikan pendapatmu di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like dan subscribe Mari kita mulai diskusi yang menarik Apa langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini untuk jadi lebih baik? Tulis di bawah dan mari kita mulai percakapan Setiap langkah kecil adalah awal dari perubahan besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!